assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala disabih mawala mabaduh jumpa lagi di channel ngaji online mengkaji dan berbagi pada kesempatan kali ini kita berada di ngaji kesembilan masih seputar ngaji ilmunahu pembahasan kali ini adalah membahas masalah isim yang mabni kemudian apa saja dari isim-isim yang mabni tersebut maka perlu saya sampaikan kembali bahwa akhir kelima isim ada kalanya mu'rob mu'rob ini biasanya hukumnya rova nasob bisa jar dan itu bisa ditandai kalau rova doma waw alif kalau nasob tandanya bisa menggunakan fatah alif kasroh iya dan kalau jar itu menggunakan kasroh iya fatah dan masalah mu'rob ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ada pun pembahasan kali ini adalah tentang akhir kalimat isim yang mabni yang mabni itu artinya tidak berubah itu bisa menggunakan doma fatah kasroh dan sukun jadi akhir dari kalimat isim jika itu merupakan bagian yang mabni maka tidak akan lepas dari doma kasroh fatah sukun ini dan ini tidak mempunyai aturan sebagaimana dalam mu'rob artinya kita lihat akhirannya kalau kita menemukan akhirannya itu berupa sukun berarti itu mabni-nya mabni sukun kemudian kalau akhirannya doma berarti isim tersebut mabni doma dan ini tidak terikat dengan artinya tidak sebagaimana mu'rob tidak kita tinggal bisa melihat hurufnya kemudian bagaimana harkatnya dan ini bisa kita hafal karena dari isim yang mabni ini ada huruf apa kalimat-kalimatnya itu sudah tentu maka dari itu kita sudah tahu bahwa isim yang mabni adalah isim yang akhirannya tidak bisa berubah ada pun apa saja isim yang mabni isim yang mabni itu adalah yang pertama berupa isim mausul yang kedua adalah isim isyarah yang ketiga isim zamir keempat isim syarat dan kelima isim istifam dan yang keenam isim zaraf dan isim fa'il dan yang terakhir itu adalah isim adat inilah isim-isim yang mabni dan sebagaimana saya katakan bahwa isim yang mabni itu lebih sedikit daripada isim yang mu'rob maka sebenarnya ilmu nahu itu yang lebih banyak masalah akhir kalimat yaitu terdapat pada kalimat isim maka bagaimana kita saksikan video sebelumnya bahwa dari isim-isim tersebutlah kemudian ada istilah isim ini isim mu'froid isim tersenia dan itu iropnya ada kaidahnya beda dengan yang mabni yang mabni itu tinggal kita lihat tinggal kita hafalkan baik maka kita pada isim yang pertama yaitu adalah isim mausul apa sih isim mausul isim mausul itu adalah kata penghubung kata untuk menghubungkan kepada kata yang lain ada pun macam-macam bentuk isim mausul itu bisa berubah berupa al ladhi kemudian al latih al ladhani bisa juga menggunakan al ladhani ini sudah ada ketentuan kalau mu'froid artinya sendiri dan berupa laki-laki maka isim mausul itu menggunakan al ladhi jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya ada al ladhi atau al ladhi ini adalah hukumnya mabni jadi dimasuki apa saja tetap harus dibaca al ladhi al ladhi tidak bisa berubah kemudian kalau bentuk tasniah kalau dua orang kalau laki-laki itu bisa menggunakan al ladhani ini kalau rafa kalau nasob dan jar bisa menggunakan al ladhani kemudian kalau perempuan al ladhani dan bisa menggunakan al tayini kalau nasob dan jar kemudian kalau jama berupa jama kata sambung yang berupa jama itu bisa menggunakan al ladhinah kalau laki-laki dan al ula kemudian gelap perempuan al latih al la'i kemudian ada isim mausul yang berupa umum ini maksudnya umum artinya dia itu tidak terikat tidak terikat pada laki-laki maupun perempuan maka kalau umum ini juga tidak terikat pada tasniah muflod dan jama ini yang dimaksud dengan umum contohnya adalah man man ini digunakan untuk yang berakal kemudian emah itu biasanya digunakan untuk isim mausul yang tidak berakal atau dari itu eh sebagaimana saya sampaikan isim yang habni itu sudah lafanya sudah ditentukan artinya kalau bertemu dengan model kalimat seperti ini itu berarti dinamakan isim mausul dan hukumnya mah benih maka kita lihat contoh dalam Al-Quran misalnya al ladhi yang digunakan laki-laki al latih digunakan untuk perempuan ini contohnya ini saya cuma mengambil beberapa saja beberapa bagian tidak semuanya karena tidak semuanya juga ada dalam Al-Quran misalnya al ladhi ini itu tidak ditemukan yang ada itu al ladhi al latih al ladhani al ladhinah al latih ini sebagian contoh yang saya ambil dari Al-Quran kemudian yang terakhir al la'i misalnya al ladhi wal ladhi khulakulakumma fil ardi jami'ah ini al ladhi disini kenapa menggunakan al ladhi maka menggunakan al ladhi maka menggunakan al ladhi kemudian wattakunna rollati u'iddat lil kafirin ini al ladhi kenapa al ladhi karena disini menunjukkan perempuan karena ini adalah penghubung dari lafad an nar an naroh ini meskipun itu bukan perempuan akan tetapi disini dianggap perempuan ini namanya mu'annas majazi lafadnya itu adalah mu'annas kemudian contoh berikutnya adalah al ladhani wal ladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhu huma al ladhani kenapa menggunakan al ladhani karena disini menunjukkan dua orang laki-laki maka isi mausul itu adalah menghubungkan menghubungkan dari kalimat sebelumnya misalnya wattaku dan takut langkau an naroh kepada api neraka al ladhi yang yang mana api neraka tersebut di atau yang disediakan itu biasanya mempunyai arti yang wakindad lil kafirin yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kufur orang-orang kafir wal ladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhu huma jadi ini yang dimaksud dengan isi mausul menjadi penyambung al ladhinahum ala sholatihim da'imun orang-orang mereka maksudnya adalah orang-orang atau mereka hum mereka tersebut ala sholatihim da'imun da'imun jadi al ladhinah digunakan untuk mereka al ladhani mereka berdua atau dia berdua al ladhani disini al ladhinah untuk jama' wal latih ini wal latih digunakan untuk perempuan wal latih dan mereka para perempuan takhufuna nujuzahuna fa'iduhunna wajuruhunna fil madhawajii wadribuhunna kemudian yang terakhir adalah al la'i ini juga juga artinya jama' illa la'i kecuali mereka para perempuan seperti itu yang walatnahum melahirkan hum mereka seperti itu jadi sekali lagi fungsi dari isi mausul itu adalah untuk menyambungkan kalimat sebelumnya dengan menggunakan isi mausul kemudian man ma disini ada juga dalam Al-Quran may yasha'u wallah yukti mulkahu wallah yukti memberikan mulkahu kekuasaannya may yasha'u kepada seseorang yasha'u yang Allah kehendaki seperti itu jadi man jadi yang maksudnya adalah tidak akan berubah man allati alladhinah kemudian ada mimah mimah disini adalah untuk yang tidak berakal disini karena man disini berakal manusia maka menggunakan man kemudian kalau mimah mimah itu menggunakan digunakan untuk tidak berakal contohnya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia sebagaimana seperti air yang kami turunkan kata Allah minas samai dari langit pakhtal atau bihi nabatul arti pakhtal atau kemudian bercampur bihi dengan air tersebut nabatul arti tumbuh-tumbuhan di muka bumi mimah dari apa bukan seseorang kalau ini apa jadi ini yang dimaksud dengan tidak berakal mimah dari apa yakulun nasuh yang dimakan nasuh oleh manusia ulanaam dan binatang jadi sebenarnya isi musul ini tidak saya jelaskan secara panjang lebar karena kalau yang wabni kita tujuannya itu bukan untuk merangkai kan tapi kita untuk membaca beda halnya ketika kita ingin berbicara bahasa Arab maka kita harus tahu betul ini harus hafal betul al-ladi digunakan untuk laki-laki jadi kita tujuannya itu hanyalah sebenarnya untuk membaca jadi kalau kita menemukan al-ladi oh ini isi musul maka bacalah al-ladi kemudian al-ladi dimasuki apa saja tetap harus dibaca al-ladi ini yang dimaksud dengan mabni kemudian yang kedua adalah isim isyarah isim isyarah itu adalah kata petunjuk ada pun macam-macam bentuknya adalah ini agak sedikit banyak ada ini kalau jarak dekat dan ditujukan pada seseorang misalnya ini artinya ini sama mereka mereka karena ini adalah jama' ini mufrod hadha satu hadha ini dua he ula'i ini jama' untuk laki-laki hadhi ini kalau perempuan hadhani he ula'i ada pun isim syarah ini digunakan untuk menunjukkan misalnya hadha muhammadun ini muhammad maka kalau yang dimaksud itu adalah perempuan misalnya maka jangan menggunakan hadha hadhihi fatimatu misalnya hadhihi khutijatu hadhihi zainabu maka inilah yang dimaksud dengan isim syarah kemudian kalau ingin menunjukkan jarak jauh zalika itu maka kalau satu ya gunakan zalika kalau dua itu yang dimaksud yang ditunjuk itu dua dua itu menggunakan zalika kemudian kalau jama' menggunakan ula'iqa ula'iqa mereka itu kalau perempuan kemudian kalau perempuan menggunakan tilkah kalau agak jauh kalau jarak jauh menggunakan tilkah tilkah khutijat tuh misalnya tilkah itu khutijat jadi kalau yang ini jarak dekat ini jarak jauh taniqa ini dua ula'iqa ini tetap digunakan untuk perempuan menggunakan ula'iqa meskipun berarti antara pada jama' baik itu jarak dekat maupun jarak jauh antara laki-laki dan perempuan itu sama menggunakan ula'iqa dan menggunakan ula'iqa kalau jarak jauh kemudian berikutnya adalah benda ini apabila yang ditunjuk benda jadi sama saja menggunakan hadha misalnya hadha kitabun hadihi kitabatun hadihi madrasatun jadi kalau madrasahnya dua ya tinggal kita berubah kita berubah hadhani madrasatani eh maaf hadhani zaidani misalnya hadhani kitabani hadhani karena ini adalah benda hadhani madrasatani hadihi ini sedikit berbeda kalau untuk benda kalau benda ini kalau jama' maka tetap menggunakan hadihi tidak menggunakan ula'iqa karena ula'iqa ini dipakai untuk yang berakal kalau tidak berakal maka gunakan hadihi misalnya untuk jama' kutubun tidak boleh menggunakan ula'iqa atau he ula'i kutubun tidak boleh akan tetapi menggunakan hadihi begitu juga kalau perempuan ini kalau itu berupa jauh menggunakan tilkah tilkah itu tilkah tahanikah kalau tasniah ini kalau jauh kemudian tilkah juga tilkah ini kalau digunakan untuk perempuan jama' perempuan jama' untuk perempuan menggunakan tilkah berarti antara mufrod sama jama'nya sama kalau untuk benda jadi hadihi sama menggunakan hadihi untuk perempuan menggunakan tilkah kemudian jama'nya menggunakan tilkah kenapa? karena jama' itu dianggap perempuan dalam masalah benda kemudian untuk tempat jadi kalau maknanya tetap sama hadihi hadihi ini artinya ini kemudian kalau tilkah itu artinya itu ataupun huna 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 di sini huna sama artinya tidak ada bedanya cuma beda bisa digunakan menggunakan h atau dibuang hanya huna kemudian huna kah ini yang membedakan ini biasanya tempat kalau tidak ada kah ini menunjukkan jarak dekat huna huna berubah artinya kalau huna itu artinya di sini tapi kalau huna kah atau huna kah itu artinya di situ di situ huna huna di sini kemudian ada sedikit tambahan ini ada huna 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 kata jadi itulah isim isyaroh jadi kalau kita menemukan dari masing-masing isim ini berarti inilah yang dimaksud dengan isim isyaroh maka dari itu saya sedikit contohkan dari Alquran misalnya qalaya busro hadha gulamun nah di sini ada kata hadha berarti hadha ini menunjukkan gulamun satu orang ulam gulamun satu anak kecil kemudian yang kedua adalah hadhani contohnya dalam Alquran mereka berkata in hadhani hadhani ini maksudnya adalah ini dua orang ini adalah orang penyihir kemudian ha ulai mereka ini maksudnya mereka tersebut menyesatkan kepada kita dhalika ini untuk yang menunjukkan jarak jauh ini dekat untuk isyaroh yang dekat ini kalau yang jauh zhalika itu zhalika alkitabu zhalika itu alkitabu adalah kitab tilkah kemudian tilkah juga untuk yang perempuan ummatun ini adalah perempuan kemudian ulaika ulaika digunakan untuk jama' ulaika mereka itu ini ulaika bisa digunakan laki-laki bisa juga digunakan untuk perempuan kemudian kita beralih pada contoh isyaroh yang berupa benda misalnya hadha bayanul bayanul ini adalah penjelasan limnas kepada manusia seperti itu wala takroba hadihis syajarata dan janganlah engkau kalian engkau berdua maksudnya ini adalah Nabi Adam dan Hawa hadihis syajarata kepada ini pohon atau pohon ini hadihi disini karena syajarata perempuan secara lafat maka menggunakan hadihi ini untuk tunggal kemudian kalau tilkah kalau tilkah ini adalah untuk jama' jadi jama'nya bukan menggunakan ula'ika tapi menggunakan tilkah tilkah wududullah itu wududullah adalah ketentuan ketentuan Allah maka janganlah engkau dekati dan mereka berkata hadihi an'amun disini karena jama' an'am maka disini menggunakan hadihi menggunakan hadihi walaupun jama' tapi dia menggunakan hadihi kalau itu berupa benda kemudian untuk yang tempat misalnya dalam Al-Quran fadhab anta warabhu kafaqotila inna ha'una qa'idun ha'una jadi yang ditemukan saya temukan itu adalah ha'una tidak ada yang hunah menggunakan tapi menggunakan ha' itu sama saja artinya tetap artinya disini kemudian untuk yang jarak jauh itu menggunakan hunah di sana berdoa zakaria berdoa zakaria kepada Tuhannya jadi itu berikutnya adalah bagaimana cara membaca kalimat setelah isim isyaroh maka kalau ada kalimat setelah isim isyaroh itu bersamaan dengan alif lanlam atau al maka cara baca kalimat isim tersebut itu ikut pada isim isyaroh itu menjadi badal atau atof bayan dari isim isyaroh contohnya kalau ada disini hukumnya mabeni namun mahalnya disini jar karena dimasuki huruf jar maka kalimat setelahnya kalau itu bersamaan dengan al maka harus ikut berarti ini hukumnya jar juga karena mahalnya ada jar al rojuli harus jar ini hukumnya menjadi badal atau atof bayan karena ini adalah satu kesatuan merortu saya berjalan bihadar rojuli merortu saya bertemu maksudnya saya bertemu bihadar rojuli dengan laki-laki ini orang alim ini apa bedanya sebenarnya ini tidak ada bedanya hanya saja kalau atof bayan atau badal biasanya kalimat setelah isim isyarah berupa isim jamit artinya dia itu bukan berupa isim sifat kalau dia itu setelah isim isyarah berupa isim sifat atau mushtaq maka dia itu lebih baik dijadikan naat seperti itu dan sebenarnya itu hukumnya sama saja yang penting bahwa setelah isim isyarah itu harus kita perhatikan kalau bersamaan dengan al maka hukumnya ikut pada isim isyarahnya kemudian yang kedua tidak bersamaan dengan alif dan lam atau tidak bersamaan dengan al maka itu hukumnya rufa itu seterusnya menjadi khobar dari isim isyarah itu contohnya hadihi sayyaratun ini adalah mobil hadha miftahun ini kunci hadha kitabun ini kitab maka kalau kita lihat dalam Al-Quran ini saya sudah ambilkan beberapa contoh ada yang bersama dengan al- al-kitabu asyajarata maka disini coba kita perhatikan zalikal kitabu kenapa al-kitabu dibaca rufa karena al-kitabu ini hukumnya ikut pada lafat zalika sedangkan zalika disini adalah mahalnya mahal rufa zalikal kitabu ini kitab atau itu kitab maksudnya la raibafihi tidak ada keraguan di dalamnya wala takroba dan janganlah engkalian engkau ya maksudnya engkau nabi adam dan sitihawa mendekati hadhi syajarata syajarah atau pohon ini berarti lafat as syajarata disini hukumnya nasob karena hadihi disini hukumnya mahalnya mahal nasob andai kata disini tidak mabni hadihi maka disini itu hukumnya nasob menjadi mafulbih dari lafat takroba kemudian ini yang tidak ada al atau tidak bersama dengan al lafatnya hadha bayanun bayanun disini menjadi khobar dari lafat hadha karena kalau ini adalah satu kesatuan sedangkan ini menjadi jawab atau menjadi penyempurna hadha ini bayanun adalah penjelasan linnas terhadap manusia jadi itulah cara baca kalimat setelah isim isyarah kemudian berikutnya adalah isim domir isim domir itu adalah kata ganti maka kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada juga namanya kata ganti kata ganti itu sama persis dengan bahasa dalam bahasa Indonesia yaitu ada kata ganti orang pertama maka dalam istilah ilmu nahu orang kata ganti orang pertama itu disebut dengan mutakalim itu adalah saya ada mutakalim malghair itu dia saya dan orang lain bersama dengan orang lain maka itu disebut dengan kami atau muatim nafsah dia sendirian hanya saja ingin memuliakan dirinya itu namanya muatim nafsah ini banyak kita lihat contohnya misalnya ke dalam bahasa Indonesia ada seorang MC mengatakan bahwa yang kami hormati padahal dia sendirian yang bilang itu namanya muatim nafsah dan ini sering dipakai oleh Allah dalam Al-Quran misalnya inna padahal Allah sendirian namun Allah menggunakan inna kemudian anzalna kami menurunkannya menurunkan Al-Quran juga menggunakan kami itu berarti namanya muatim nafsah kemudian kata ganti orang kedua ini namanya mukhatab kalau laki-laki kalau perempuan namanya mukhatabah jadi kalau diterjemah itu artinya kamu orang yang diajak bicara dan ketiga ada namanya kata ganti orang ketiga kalau laki-laki namanya gaib kalau perempuan namanya gaibah atau bisa diterjemah dengan kata dia itu artinya dia jadi sudah lengkap bahwa isim domir itu adalah ketiga mengandung makna dari kata ganti ini itu namanya isim domir kalau kita lihat contoh lengkapnya disini saya sudah membuat tabel tentang isim domir dari bentuk-bentuknya maka isim domir itu kalau kita perhatikan enam itu mempunyai arti dia akan tetapi tiga dia laki-laki tiga dia perempuan maksudnya ya dia satu laki-laki dua laki-laki dan jamaah jamaah itu artinya mereka dia satu perempuan dia dua perempuan dan mereka perempuan begitu juga dengan kamu kamu laki-laki ini ada satu dua dan kalian ini ada tiga untuk yang muhkotobah itu ada tiga juga begitu juga dengan mentekalim mentekalim ada dua namanya mentekalim wahadah saya kemudian mentekalim malawair itu artinya kami atau maatinafsah itu juga artinya kami maka kalau kita lihat ini ada beberapa contoh ini ada domir ini biasanya sudah ditentukan artinya domir semacam ini namanya domir mufasil lafatnya tidak akan lepas dari ini jadi kalau berarti dia laki-laki kalau dia perempuan kalau anak saya kalau kamu satu laki-laki jadi tinggal kita lihat dan kita kenal sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran hadis atau teks yang berbahasa Arab ada sebagian dari kata-kata ini maka itulah yang dinamakan isim tamir kemudian iahu iauma iaum iaum iauna misalnya kita lihat dalam Al-Quran iya kah kepadamu hanya kepadamu hanya kepada engkau iya kah karena menggunakan iya kah tapi kalau perempuan menggunakan iya ki kalau berdua bisa menggunakan iya kuma kalau saya iya kepada saya misalnya dan seterusnya kemudian kadang domir itu juga ada pada kalimat fi'il jadi kalimat fi'il itu kadang pelakunya menggunakan domir maka disitulah yang dikenal dengan fa'ilism domir nantinya baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari dan fi'il amar juga ada bahkan itu wajib menyimpan makna mengandung domir misalnya idrib mukullah engkau nah disitu ada kata-kata engkau karena fi'il amar itu wajib hukumnya mempunyai hukumnya fa'ilnya itu wajib terdiri dari isim domir kalau itu berupa amar hadir begitu juga kadang menjadi objek domir tersebut bisa saja dari dorobahu dorobahum ini disini namanya isim domir hu huma hum namun digabung dengan fi'il maka seperti ini kita lihat bahwa isim domir kalau digabung dengan kalimat fi'il kalau digabung dengan huruf jar bihi bihima bihim biha bihima bihina bihina bika bikuma bikum 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 bikuna bihina ini adalah ketika digabung dengan huruf jar tinggal kita kiaskan atau kita ambil contoh lain misalnya ala digabung dengan isim domir menjadi alaihi alaihima alaihim kemudian kalau berupa ala tinggal kita tambah alaihi alaihima kalau berupa min minhuh minhuma minhum dan seterusnya dan tentunya nanti ketika ada contoh baru kita akan mempraktekkan oh inilah isim domir kemudian berikutnya isim syarat isim syarat itu adalah isim yang butuh pada jawab macam-macam bentuk isim syarat ini hanya tentu kepada ini terlepas ada nanti dalam Al-Quran yang semisalnya namun yang saya ketahui ini adalah isim syarat diantaranya man, ma, mata, ayana, aina kenapa dikatakan isim syarat karena isim ini membutuhkan jawab syarat contohnya dalam Al-Quran fahaman barang siapa yang amal yang mengerjakan orang tersebut miskola zarrutin seumpama zarroh beratnya seumpama zarroh khairan berupa kebaikan iya rohu nah ini dijawab iya rohu adalah jawab dari man barang siapa maka seperti itu itu namanya jawab walillahil masyriku wal maghribu walillahil masyriku wal maghribu dan bagi Allah atau dimiliki Allah al-masyriku timur dan barat fa'inama maka dimana tuwallu mukao menghadap fasammah wajzullah maka disini jawabnya biasanya ada yang menjawab itu menggunakan fa ada yang tidak ini fasammah maka disanalah ini adalah jawabnya maka itulah ini contoh sebagian dan entah nanti kalau ada contoh-contoh yang lain namun yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah contoh dari isim syarat berikutnya adalah isim istifaham isim istifaham itu adalah isim yang yang digunakan untuk bertanya yang bertanya seperti halnya man man siapa ma apa mata kapan aina dimana kaifah bagaimana kam berapa pakai contohnya dalam Al-Quran wa yakulu aina syurokai aina syurokai alladhina kuntum tushakuna fihim aina dimana syurokai para teman-teman saya nah kemudian salbani isra'ila kam atainahum min ayatim bayinah kam berapa atainah kami turunkan seperti itu kepada mereka hatta yakula rasulul waladhina amunumahu eh mata nasurullah kapan pertolongan Allah ala inna nasurullah jadi itulah sebagian dari istifaham jadi kita tinggal eh menghafal dan mengingat oh inilah bentuk-bentuk dari isim yang mabni yang berupa isim istifaham kemudian berikutnya adalah sebagian isim ta'araf jadi sebagaimana saya katakan bahwa tidak semua isim ta'araf itu mabni hanya tertentu pada haithu amsi al-an sekarang haithu juga il iza ini semuanya mengandung makna ada yang makna waktu aina summa kemudian contohnya wamin haithu wamin haithu khoroj sah ya haithu disini adalah isim ta'araf mengandung makna waktu il ketika itu waktu juga karena mempunyai arti zaman zaman waktu itu maksudnya adalah zaman yaitu kawalah ketika aina dimana kemudian berikutnya adalah isim fi'il jadi isim fi'il itu adalah isim menyemuni fi'il dan isim sebagaimana saya sebutkan pada awal bahwa ternyata ada isim hanya saja tidak dimasukkan bagian dari isim dari isim fi'il maksudnya dari dari kalimat dari pembagian kalimat fi'il isim huruf dan isim fi'il tidak karena ini sebenarnya adalah kalimat yang setengah-setengah ini setengahnya fi'il kenapa dikatakan setengahnya fi'il karena maknanya fi'il tetapi kalimatnya isim kenapa dikatakan isim karena ini tidak bisa dimasuki tanda fi'il contohnya hai hai ta wai ufin soh jadi kot amin ini mempunyai arti fi'il misalnya hat hayya hayya itu mempunyai arti marilah soh diamlah ufin ufin itu adalah kalimat yang mempunyai arti untuk tidak 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 suka ketidaksukaan hai hata jauh dimakna jauh hai hata hai hata lima tu'adun jauh sekali hai hata jauh lima tu'adun apa yang dari apa yang dijanjikan wai ka'anallah habisudur risqa lima yasha wai wai disini gabung dengan ka'anah kemudian ada ufin ini dalam kurang wala ufala takullahu ma'ufin jadi itulah bentuk-bentuk dari isim fi'il dan lebih jelasnya lagi kalau kita lihat pada pembahasan bab isim fi'il dalam kitab-kitab sebagaimana kitab alfiah seperti itu disitu dijelaskan panjang lebar kan tapi disini cukup mengetahui lafatnya dan ini juga jarang ketemu paling yang ketemu itu adalah hayya sering juga amin amin itu makna istajib kabulkanlah itu mempunyai makna fi'il amar tapi meskipun berupa fi'il amar maknanya disini tidak bisa dimasuki tanda-tanda kelimat fi'il dan tidak bisa dimasuki nontaukit misalnya amin tidak bisa seperti itu makanya disini ini namakan isim fi'il kemudian adalah isim adat ini adalah yang terakhir dari isim yang wabni ini juga tidak semua bilangan itu wabni ada beberapa bilangan makanya saya masukkan itu adalah bilangan 11 sampai 19 itu namanya adat itu namanya tarqib adat dari hitungan 11 12 ahada asyarah beda dengan ahadun satu misalnya makanya kalau cuma hitungan 1 2 itu tetap mu'rob min ahadin misalnya tapi kalau sudah ahada asyarah maka disini hukumnya tis'at asyarah disini 12 tis'at asyarah la tubqi wa la tadhar lauwa hatul lilbasyar alaiha tis'at asyarah disini 19 maka itu semuanya hukumnya mabni baik mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada ngaji ke-10 dan ini sudah hampir separuh tinggal membahas masalah isim kapan dibaca rofa kapan dibaca naswab dan kapan dibaca jajar dan tentunya juga ada pembahasan isim ditinjau dari segi umum dan dari segi khusus atau mempunyai mana khusus dan mempunyai mana umum mungkin itu saja jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata mohon maaf akhirnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih